Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Antoro Saya berprofesi sebagai guru sekolah dasar di Jakarta Timur Usia saya 56 tahun Saya adalah peserta KBMN PGRI Gelombang 31 Awal saya mengikuti kelas belajar menulis ini Motivasi pertama adalah untuk membuat blog Lalu bisa menulis dan mempublikasikannya Setelah itu saya mengikuti beberapa pertemuan dari kelas menulis ini Yang awalnya saya tidak mengerti teknik menulis dan juga menerbitkan buku Alhamdulillah sejak saya mengikuti pertemuan pertama sampai hingga akhir Saya bisa membuat tulisan berupa Antologi puisi, cerpen, pantun Dan ini adalah beberapa buku karya saya Seperti ini, ini buku akrostik pertama saya Ini pertama buku yang saya miliki Sesudah saya belajar menulis di KBMN ini Yang kedua adalah antologi pantun Dan ini adalah Kumpulan akrostik rekor muri Diikuti oleh 1234 penulis Dan ini buku cerpen pertama saya Alhamdulillah ini semua adalah Hasil dari saya mengikuti kelas menulis di KBMN PGRI Lombang 31 ini Dan saya juga mengikuti beberapa event Seperti dari beberapa penerbit Mengadakan event Cipta kuisi, kemudian cerpen, kuat Nah Alhamdulillah Alhamdulillah karya saya diapresiasi Ini ada beberapa penghargaan Terdiri dari beberapa sertika Kemudian piala dan medali Ini semua adalah Berkat saya belajar menulis di KBMN PGRI Lombang 31 ini Tentunya saya banyak mengucapkan terima kasih Yang pertama kepada Om Jai Yang telah memberikan motivasi Dan semangat bagi peserta semua Untuk terus menulis Tulisan Om Jai sangat menarik Mudah dipahami dan sistematik Ucapan kedua untuk Pak Brian Yang telah mengajarkan kami membuat blog Lalu bisa menulis informasi Dan sampai berbagi di media sosial Ucapan terima kasih juga kepada Narasumber yang telah memberikan Materi yang sangat luar biasa Untuk kami sebagai bekal menulis Dan juga ucapan terima kasih kepada Tim Solid Om Jai Beliau-beliulah yang luar biasa Memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan Kepada kita semua Ucapan terima kasih yang terakhir Untuk teman-teman seangkatan Pesan saya untuk motivasi teman-teman Tetap semangat Terus menulis Karena menulis adalah Bentuk mencurahkan isi perasaan kita Semoga tulisan kita bermanfaat Untuk diri sendiri dan juga orang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh